Pemirsa DPRD Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Sidang paripurna tersebut dihadiri 33 anggota dewan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan sidang paripurna dihadiri sebanyak 33 anggota dewan sedangkan 7 orang anggota dewan tidak hadir. Pelaksanaan sidang tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan menggunakan masker. Sidang paripurna kali ini membahas pemandangan umum fraksi yaitu PDI Perjuangan, Praksi Partai Golkar, dan Praksi Badung Gede. Dalam kondisi yang masih memprihatinkan karena pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Badung telah mampu menyusun dan menyampaikan terkait rancangan peraturan daerah tepat pada waktunya. Hasil sidang paripurna yaitu pemenangan umum fraksi-praksi yaitu 3 praksi telah sepakat membuat APBD lebih sehat. Oleh karena itu, PMCAP diharapkan menggunakan asumsi-asumsi yang mendekati kebenarannya. Selain APBD, target yang akan dipasang yang ditekankan 3 praksi adalah pemungutan pajak dilakukan dengan online dan real time. Poin ketiga yaitu utang pajak sebelum COVID-19 harus diselesaikan. Praksi-praksi, yang jelas 3 praksi telah sepakat membuat APBD ini lebih sehat, rasional, dan real. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah menggunakan asumsi-asumsi atau temperis yang memang mendekati kebenarannya. Kemudian yang kedua, selain APBD, target yang akan dipasang, itu ditekankan oleh 3 praksi supaya melakukan pemungutan pajak dengan online dan real time. Ini sepakat 3 praksi. Dan poin yang ketiga, utang pajak sebelum COVID-19 itu wajib diselesaikan oleh Bapak Pendah. Ya, jadi wajib pajak harus menyelesaikan. Nah ini tugasnya... Penjabat sementara Bupati Bandung Ketutlihan Nyano menyatakan semangat dari Dewan yaitu semangat untuk membuat APBD konstruktif sehat sehingga produktif. Dengan kondisi saat ini, Kabupaten Bandung hanya mengenalkan pendapatan asli, khususnya dari pajak hotel dan restoran. Pada situasi saat ini, pihaknya akan mencermati kembali pemandangan umum praksi-praksi. Yang pertama, semangat dari rekan-rekan di Dewan. Semangatnya adalah bagaimana kita membuat APBD kita itu adalah konstruktif, sehat, sehingga produktif. Dengan kondisi sekarang ini, kita sudah tahu bersama karena kita hanya mengandalkan dari pendapatan asli, khususnya dari pajak hotel, restoran, sukar institusi. Pada situasi sekarang ini, kita juga harus mencermati lagi pandangan dari praksi-praksi, baik itu dari BDI Perjuangan, dari Badung Gede, maupun dari Praksi Gokar untuk kita nanti cermati.